Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kita akan membuat tutorial editing, yaitu membuat foto nuansa sunset menggunakan aplikasi PixArt. Oke, langsung saja, di sini ada beberapa foto yang sudah saya siapkan. Dan kalau kalian ingin membuat untuk latihan, silakan download saja foto-foto ini pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka aplikasi PixArt. Kemudian klik ikon plus untuk memulai pengeditan. Sekarang pilih foto yang akan diedit. Pertama kita pilih untuk background terlebih dahulu. Berikutnya sekarang kita masukkan untuk objek berikutnya, yaitu pagar. Pada tool yang ada di kanan, kita scroll, lalu pilih end photo. Kemudian kita masukkan untuk foto pagernya. Setelah itu, pilih add. Kemudian kita perbesar untuk gambarnya ini. Kemudian kita turunkan. Oke, seperti ini saja. Kemudian kita geser ke bawah. Lalu pada shadow kita pilih. Berikutnya pada shadow yang sebelah kiri kita naikkan sampai 100. Berikutnya untuk sebelah kanan kita atur hingga 60. Tujuannya supaya gambar yang di belakang pagar ini tidak terlalu terang ya. Kita lihat untuk perbedaannya. Oke, jika sudah, kemudian untuk mengatur pewarnaan, kita pilih adjust. Berikutnya untuk darkness kita turunkan. Tujuannya supaya terlihat gelap. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah dan pilih lagi temperatur. Kemudian temperaturnya kita naikkan menjadi 100. Nah, jadi terlihat menyesuaikan dengan backgroundnya ya. Kemudian jika sudah, kemudian kita centang. Berikutnya kita masukkan gambar lampu. Pada tool yang ada di bawah, kita pilih add photo. Lalu pilih gambar lampu. Kemudian pilih add. Setelah itu kita perbesar dan posisikan untuk gambar lampunya ini. Oke, lampunya kita taruh di sini ya. Setelah itu kita klik untuk ikon yang ada di kiri ini untuk mengkopi gambar lampu tersebut. Lalu pilih duplikat. Setelah itu kita pilih crop yang ada di sebelah kanan. Berikutnya kita potong dan kita ambil untuk bagian tempat lampunya saja. Oke, di sini. Kemudian jika sudah, kita centang. Sekarang untuk gambar lampunya ini, kita tempelkan ke bagian lampu yang atas. Oke, jika sudah terlihat lurus. Kemudian untuk pewarnaannya kita atur. Pada tool yang ada di kanan, kita scroll ke bawah. Lalu pilih adjust. Kemudian untuk brightness-nya kita turunkan. Oke, tujuannya supaya bagian atas lampu ini terlihat hitam. Kalau bagian bawah tentu saja harus terang karena tersorot oleh lampu. Kemudian jika sudah, kita centang lagi. Sekarang kita masukkan objek utamanya, yaitu model. Pilih add photo. Kemudian masukkan untuk fotonya. Pilih lagi add. Setelah itu untuk menghapus background bawaannya, kita klik ikon penghapus yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk memotongnya dengan mudah, dengan satu klik saja, kita pilih di sini person. Tunggu beberapa saat. Ya, untuk gambar sudah terpotong. Kemudian kita zoom untuk melihat tepiannya. Apakah sudah rapi atau belum. Jika ada tepian yang terlihat hitam atau misalnya putih, tinggal kita hapus saja ya. Di sini untuk toolnya pilih eras. Kemudian kita hapus secara perlahan pada bagian tepian yang masih terlihat. Oke, jika dirasa sudah rapi, kemudian kita centang. Kemudian sekarang atur untuk posisi dan juga ukuran gambar. Oke, saya tempatkan di sini. Setelah itu tambahkan efek bayangan supaya gambar terlihat real. Pilih shadow. Kemudian pilih position. Setelah itu untuk position yang sebelah kanan kita naikkan supaya gambar bayangan ada di bawah. Kemudian untuk sebelah kirinya kita naikkan juga. Nah, kita lihat di sini sebelah kanannya ada bayangan. Terlihat real karena lampunya ada di sebelah kiri. Kemudian jika sudah, sekarang kita atur untuk pewarnaan dari objeknya. Pada tool yang ada di sebelah kanan ini, kita pilih adjust. Kemudian untuk brightness-nya kita turunkan. Oke, menjadi min 44. Kemudian untuk kontras kita naikkan. Setelah itu untuk clarity kita naikkan juga sedikit saja. Berikutnya, pilih lagi saturation. Lalu saturation-nya kita naikkan sedikit saja. Ini tujuannya untuk mempertajam warna. Berikutnya, di bagian bawah kita klik temperature. Lalu temperaturnya kita buat 100%. Tujuannya supaya warna dari wajahnya ini selaras dengan warna background ya. Kemudian kita centang. Berikutnya, sekarang kita hidupkan untuk warna lampu. Karena di sini untuk lampu masih rendup ya. Caranya, pada tool yang ada di sebelah kanan ini, kita scroll ke bawah. Lalu pilih lens flare. Oke, berikutnya kita pilih untuk efek cahayanya yang ini saja. Kemudian, tempatkan pada lampu. Setelah itu kita perbesar. Nah, seperti ini teman-teman. Mantap sekali. Kemudian jika sudah, kita centang. Oke, mungkin seperti ini saja untuk gambarnya. Dan selanjutnya kita simpan. Klik ikon panah yang ada di atas. Lalu pilih simpan. Oke, dan seperti inilah untuk hasil fotonya. Oke teman-teman, dan mungkin sekian saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih.